Intro Proses hukum perceraian antara Vena Melinda dan Ferry Irawan terus berlanjut setelah lebih dari satu tahun. Vena rutin menghadiri persidangan untuk mengesahkan perceraian, tetapi Ferry bersih keras bahwa hubungan mereka telah berakhir melalui talak dan penghentian nafkah. Menurut Ferry, pernikahannya dengan Vena Melinda telah berakhir, baik secara agama maupun hukum karena ia telah menjatuhkan talak dan berhenti memberikan nafkah. Sidang perceraian Vena Melinda dengan Ferry Irawan menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakhadiran Vena di sidang awal dan kesulitan mengirimkan panggilan kepada Ferry akibat perubahan alamat. Kondisi ini menyebabkan pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Setelah menikah pada 7 Maret 2022, rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan mengalami keretakan serius pada Januari 2023. Isu kekerasan dalam rumah tangga menjadi pemicu gugatan cerai yang diajukan Vena. Putusan resmi perceraian Vena Melinda dan Ferry Irawan oleh pengadilan agama pada 2 Agustus 2023 harus gugur. Penyebabnya, Ferry Irawan tidak melaksanakan ikrar talak yang menjadi syarat pengesahan perceraian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!